Ya sempat guys, saya rekomen din silahkan untuk teman-teman yang tidak setuju tol Nah, anda dikasih keluasan ternyata nih sekarang Jadi di radanya tol, anda bisa menikmati jalur konfesional dengan bebas hambatan Mantap, mantap, mantap Ini bagikan jalan tol, saya kecepatan di 80, mana ada Coba, mana ada Ya, selama ini saya melalui melitas jalan tomo, itu di atas dapapun Ini masih bisa gas lagi nih saya Haduh Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini saya masih ada di bandara sebelum sekalian dan sekarang saya akan pulang dari bandara Kertajati melalui Sumedang Nah ternyata, kan ini tadi kita melihat ya bahwa untuk jalur Cipali, tol Cipali ini ditutup ya atau satu arah Ya ditutup untuk dari arah Kertajati ke arah Cisumdawu sehingga saya tidak bisa masuk lewat Cipali langsung connect ke Cisumdawu sehingga saya harus melalui GTO Ujung Jaya Nah, makanya saya sekarang dalam perjalanan menuju dari Kertajati, saya akan masuk ke Adipaten, langsung ke Tomo dan langsung ke Ujung Jaya dan nanti masuk ke GTO Ujung Jaya Atau mungkin kalau tidak memungkinkan, yaudah saya melihat jalur kompensional saja Oke, simak perjalanan Anda Mantap Oke, sampai sekarang kita jalan Oke, kita keluar Oh iya Nol Waduh, di bandara kok ada ini Waduh Ada pasukan Ini memang kalau di daerah sini Sang Gembala ini banyak Oke, jadi kita perjalanan akan menuju ke Kadipaten, lalu ke Tomo ya Karena kan memang tidak ada, kita tidak bisa masuk ke Cipali Ya, karena ditutup ya, karena Jakarta Ya, sampai sekalian dari bandara ini kita belok kanan Nah, kalau tadi kan maksudnya kan di Benderan tadi ya, kita masuk ke Benderan dan masuk ke Cipali ya, cuma karena Cipalinya tidak bisa, sehingga ya terpaksa Saya harus mengikuti jalur kompensional Kalian, inilah situasi perlempatan Kadipaten, dimana kalau dari ala bandara Kertajati Anda tidak bisa langsung lurus ya, Anda harus diputar balik dulu dan nanti kita memasuki simpang 4 atau perlempatan yang ada di pasar Kadipaten Kalian, kalau dulu ya, sebelum ada jalan tol ini menjadi sangat parah nih ketika kita mudik ya Sekarang coba lihat Anda lihat, situasi setelah ada jatuh sumdawu Luar biasa Sangat luar biasa Ya, inilah hikmah dari infrastruktur, sahabat sekalian Ya, tentu ada nilai positif, ada negatif ya Ini dari arah Bandung, Anda bisa lihat juga para penumpangnya apa, para pengedara tidak begitu banyak Oh, ini dia sudah lama Ternyata jembatannya sudah jadi nih, selamat guys Mantap, keren, 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 keren Tuh, ini jembatannya yang lama, yang sebelah kiri ya, jadi yang baru Tuh Ada dua nih jembatannya yang sudah dibangun kalau nggak salah Di sini satu, di depan juga satu yang dekat Polsek ya Oke, mantap ya Keren, 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 keren Keren ya Tuh Keren nih Nah, ini langgana saya biasa di sini makan nih Aduh Mantap, mantap Biasa terubah lagi, sahabat guys, ya gara-gara tol Ya, jadi dari arah Jakarta, Anda bisa lihat Nah, dari arah Bandung, atau dari arah Sumedang ya Nah, ini kendaraannya sedikit banget Sedikit banget Tidak seperti biasa Ada berdampak banyak pada UMKM ya Aduh, kasihan banget nih Wow Ini Iya Dampak nih seperti ini, sahabat guys Benar kosong, kita sulit tomo nih, sahabat Oke, di sini kita lihat jembatannya ya Apakah sudah jadi juga di sini Kita lihat Wih, keren juga ternyata Mantap, mantap, mantap Keren, 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 keren Ini saya sudah lama gak ke sini nih Ya, selalunya lewat tol terus ya Sekarang, saya bisa menikmati suasana Perjalanan menuju Sumedang dengan melalui jarur konvensional Wih, mantap Misalnya di depan ada pertigaan Untuk belok kanan, itu ke arah ujung Jaya Dan Anda bisa masuk ke GTO Cisumdawu Jaya Nah, namun saya sudah tanggung lah Kita mau ke sini aja Kita tidak melalui jarur tol ya Atau gimana Oke, lewat konvensional aja ya Kita masuk di Cimalaka aja nanti Oke, kenapa saya berani lewat ini konvensional Karena ternyata di sini juga jauh lebih lancar Nah, ya kan Tuh Tadi dari pertigaan itu Ke kecamatan Ujung Jaya Ini butuh sekitar 25 menit ya Sampai 30 menit lah Jadi artinya sama aja Kalau 30 menit dari sini Saya sudah sampai Cimalaka barangkali ya Oke, sampai sekalian Sekali lagi Ini tempat pada pukul 4 lewat 14 ya Anda bisa lihat Pukul lewat 4 sore ya Atau 16 lewat 14 Saya melintas di area Apa nih? Cijel lagi ya Lewat Tomo Ya, setelah Tomo nih Oke, dan Nah, di sini Anda bisa lihat Arah dari Sumedang Atau dari arah dari Bandung Ini didominasi oleh sepeda motor Sementara untuk mobil roda 4 Ternyata semua lari ke jalan tol Cisumdawu Nah, dan memang Untuk truck Ya Yang Truck yang non Angkutan Sembako Maka tidak boleh melintaskan Ada larangan Tetapi untuk Sembako memang masih ada Artinya di sini Apa namanya Memang ada pengurangan kendaraan Itu truck tidak bisa masuk Namun demikian Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Sebelum ada tol Cisumdawu Maka Ini merupakan jalur yang sangat padat Ya Sangat padat Dan sekarang Anda bisa menyaksa sendiri Ini menjadi lengang Inilah posisi positif Ya, untuk Anda-Anda yang Mengkritisi tentang Buat apa tol Silahkan Berbahagialah Anda sekarang bisa menikmati jalur konvensional dengan nyaman Tanpa ada hambatan Untuk letter brapo, letter delta Nyaris tidak ada yang melintas Loh, mobil saya ini delta ini Oke Tapi harusnya dalam rakang suit ya Oke, bahkan Nyaris kosong Aduh, ini H-4 nih bro Sekarang minggu Selasa, Rabu Ya, H-3 Maaf Ya, H-3 H-3 lebaran Jika lebarannya hari Rabu ya Sahabat guys Jadi Anda bisa lihat Kondisinya tidak seperti biasa Untuk jalur ini Ya, sebelum ada tol Sumbau ya Dan ini jalur dulu Ketika lebaran Longsor ya Dan kemacetan Sampai Berjam-jam Puluh-puluh jam ya Sekarang jalurnya sudah rapi Sudah bagus Eh, gak digunain Benar kosong Dominasi sepeda motor ya Sahabat guys Recommended ya Untuk Anda-Anda yang ingin mudik Silahkan Bisa menggunakan jalur profesional Kita sudah memasuki Area Kecamatan Paseh Bentar lagi Kita masuk ke Nyarindung Tanjakan Nyarindung Yang sangat terkenal Oke, jadi Anda bisa menyaksikan Kosong ya Sahabat guys Kita sudah tiba di Tanjakan Nyarindung Dan memang sepik Oke, ada beberapa kendaraan ya Delta, 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 delta Ya, tidak ada berapa ya Untuk plat nomor mobilnya Dominasi sepeda motor masih Tanjakan ini membahayakan Sering banget nih Truk-truk ini Tidak bisa Tidak kuat ya Melewati tajakan ini Dan sering terjadi Kecelakaan Mundur Itu masih terkenal ya Masih Nyalindung Masih terayanya Nyalindung Oke Kita masuk ke Paseh Iya Masih nyantai sahabat Anda bisa lihat Sepeda motor Benar-benar mendominasi Sampai Paseh ini Saya tidak melihat Satu kendaraan Yang berplat Berapa ya Tidak ada Oke Kendara berdua memang Dominasi Ini Sasak dua Saya masih bisa ngebut Kecepatan 60, 70, 80 Ini mas jalan tol bro Masa saya segini kecepatan Aduh Gila Aduh Sorry Salah tes Ini hanya ngetes Ngetes aja Ngetes bahwa Saya bisa kecepatan Disitu gitu ya Di konfesional Saya sebenarnya Biasa kecepatan tinggi Untuk di jalur Konfesional Karena ini membahayakan Oke Kita kembalikan ke normal Kecepatan 40 hingga 50 Masih kota Ini macet Dikarenakan memang Sebebiasa Karena sudah masuk Kota ya Jadi Ada angkotnya Lalu anak-anak muda juga Yang sedang Mabuburit ya Tuh Anda lihat Ini memang Kepada tas Sudah mulai rame Disini Waduh Aduh Saya harusnya belok kanan Disini Salah Sampai sekalian Kesimpulannya Bahwa Tadi sepanjang Jalan dari Tomo Hingga ke Pase Ini kosong banget Dan memang Ini ternyata Sekarang sudah tidak lagi Menjadi jalur mudik Semua dangil Anda lihat Karena semua sudah Melalui jalur Tol Anda bisa menyimak Anda Bahwa Kendaraan Tidak lagi Menggunakan Jalur Konfesional Semua melalui Jalur Tol Oke Karena saya takut Macet Di Cimalakanya Makasnya Akan Masuk di GTO Pase Kita akan Ke GTO Pase Menghindari kemacetan Di Cimalaka Tentu Biasanya di Antara Cibere Masuk di Cimalaka Masuk di Cimalaka Tentu Biasanya di Sekarang 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 Kan musim buka Sebentar lagi Ini akan berdampak Kepada Kemacetan Selanjutnya Anda lihat Baik Kiri Tepun Kanan Semua sudah Di beton Ini juga Sudah dikasih Pembatas Baik Pembatas Tengah Pembatas Kiri Selanjutnya Namanya Dan Untuk Di Jalur Paling Kanan Sudah di Poli Beton Selan Air Sudah bagus Ini Dampak Mantap Mantap Keren Ini sampai GTO Mantap Sudah sangat lama Lewat sini Mantap Jadi Untuk Jalur Lego Hingga Congyang Sudah 100% Full Sudah rapi Sudah tidak berdebu Seperti Pembatas Keren Ini Semoga Berdampak Kepada Pertumbuhan Ekonomi Di Subedang Khususnya Di Lego Hingga Congyang Sudah Keren 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 Kok Lupa Saya tidak Mengupdate Ini Saya ucapkan Selamat Menikmati Pembangunan Untuk Congyang Meskipun Mungkin Hampir 2-3 Tahun Lebih 2-3 Tahun Mengalami Kacauan Arus Lalu Lintas Karena Jalan Jalan Disini Sangat Parah Berdebu Sekarang Mantap Keren Keren Cantik Mohon Maaf Apabila Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak terima kasih Terima kasih Terima kasih